Dan suasana riuh terjadi di pengadaan negeri Jakarta Selatan Usai Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa Membacakan fonis untuk Richard Eliezer Sejumlah petugas LPSK langsung sigap mengamankan Eliezer Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum Maupun upaya hukum berupa banding Atau menerima putusan ini atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 798 B2B 2022 Atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumio Dinyatakan ditutup Pengamanan ini terpaksa dilakukan petugas LPSK Karena situasi persidangan tidak lagi kondusif Usai Hakim membacakan fonis Pemunjung sidang menyambut antusias dan peniharu Begitu mendengar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa Jatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk Eliezer Bahkan saat Eliezer akan diamankan ke ruang terdakwa Sempat terjadi kericuhan Rasa haru juga turut dirasakan kuasa pembicaraan YSR Yang menangis setelah mendengar fonis Hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jangsa Bang Roni akhirnya bang Akhirnya bang Akhirnya bang Boleh 1 setengah tahun Memaafkan perduatan Berdara Menimbang Bahwa dengan terbuktinya terdara bersalah Kelakuan tidak pidana Maka kepadanya Jika Bani pulang Membanyak biaya perkara Mengingat pasal 340 kali pidana Junto Pasal 55 Satu kali pidana Pasal 5 Satu undang-undang Nomor 48 tahun Menganggiri Satu Mengatakan perdakwa Sebab Eliezer muda